Dalam Al-Quran, ada disebutkan tentang misteri Yajuj dan Majuj Siapakah mereka, Yajuj Majuj, dikenal di Al-Quran sebagai seseorang, negara, ataupun kumpulan orang yang muncul ketika hari kiamat akan tiba Mereka nanti akan muncul dari penjara yang selama ini tidak terlihat oleh mata telenjang dan akan menabarkan kejahatan dimanapun mereka bepergian Namanya, lawan sepadan mereka adalah Imam Mahdi dan Nabi Isa yang dengan bantuan Allah akan menghabisi Yajuj dan Majuj serta seluruh anak buahnya Yajuj dan Majuj ternyata tidak hanya dikenal oleh umat-umat muslim lewat Al-Quran Tapi ternyata di perjanjian lama nama ini juga muncul dan gitu juga umat Yahudi meyakini bahwa di akhir jaman nanti akan muncul Yajuj dan Majuj yang mereka Baik umat Kristiani dan Yahudi kenal dengan nama Gog dan Magog, isteri Yajuj dan Majuj sudah beberapa kali coba dipecahkan oleh berbagai manusia dari berbagai macam kepercayaan Dan mereka belum pernah bisa memastikan mana yang benar Pernah Yajuj dan Majuj dikaikan dengan orang-orang Ngomong di daerah Asia Sepertimu dan orang-orang Ngomong bagi pengatuh dan kristina Sementara umat Islam pernah mengaitkan mereka dengan beberapa suku di sekitar Turgi dan nantinya dengan orang-orang Ngomong Banyak orang yang sudah mencoba membuat asal bisa menolong mengenai pertanyaan Mister Yajuj dan Majuj siapakah mereka tetapi belum ada yang benar-benar bisa mengetahuinya Hal ini terjadi karena di berbagai literatur tidak jelas apakah Yajuj dan Majuj merupakan nama orang, kelompok orang, atau tempat Karena di Alkitab penyebutan Gog dan Magog sendiri bisa berubah-ubah artinya Sementara Islam menggambarkan Yajuj dan Majuj sebagai sekelompok orang yang senang menyebarkan kejahatan di dunia Dan biasanya menyerang secara bersamaan layaknya sungai yang mengalir deras dari atas gunung Terima kasih telah menonton!